Terima kasih sama kami di Ngoce! Dan sekarang sudah kedatangan seseorang yang sangat spesial di hidup saya. Terima kasih Ki, gue emang spesial. Bukan, bukan lu. Ini dia baby aku, Irzan. Selamat datang abang Irzan Bersari. Bukan. Itu Firza. Ya maaf. Bang sehat bang ya. Alhamdulillah sehat. Kok bisa kebetulan gitu masker kita sama ya? Ya mungkin kita jodoh ya Ki. Enggak, Assalamualaikum dikasih sama kru. Dikasih sama kru ya. Tadi di bilang mungkin kita jodoh katanya. Kata mas Irzan. Gimana kita? Angkepan kita. Ya kalau gue kan emang, ya gimana ya Sel. Secara gue kan emang penakut pria-pria tampan Indonesia. Masa pandemi ini bagaimana? Ada pengaruh atau? Ya so-so lah. So-so lah ya? Gak ada pengaruh yang signifikan. Ya kan? Emang kayak lu hidupnya belang satan. Bagus. Sama kayak segmen kita sekarang. Kita di segmen. Belang satan. Belajar singkatan. Selamat tinggal. 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 Bisa lengkap Bu. Oh kita ada apa yang dibutuhkan Pak? Itu ada SHM nya gak? SHM? Iya ibu tau SHM kan? Saham? Bukan dong. Apa dong? Masa saham sih. Apa tau SHM? Kurang tau tuh apa ya? Saya juga kurang tau. Masa ibu gak tau sih SHM itu adalah sertifikat hak milih. Oh tenang ada, ada. Ada, ada. Siapkan nanti ya. Gosong. 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 Yang ini, yang ini sayang. Oh itu. Oh ini dia. Makasih ya sayang. Ini Pak. Nah boleh dibaca dulu Pak. Tapi katanya selain SHM kita juga butuh SHGU. Iya. Apa tuh SHM? Sagu. Bukan. Bukan dong. Suami saya tau SHM. Bapak tau SHGU itu apa? Itu sertifikat hak guna usaha. Nah jadi memang tanah ini mau kita pakai untuk usaha kita. Betul. Usaha apa kalau boleh tau? Kecantikan ya sangat cantik. Betul. Tapi ibu, sudah ada bapak SHRS. Ulan, ulan, ulan. SHSRSnya udah ada. Jadi apa tuh SHSRS? SHSRS ini adalah sertifikat hak satuan rumah susun. Oh gak ada yang mau bangun rumah susun? Oh gak ada ya? Gak ada. Siapa tau usahanya pengen disusun gitu. Gak ada ya? Gak ada ya? Gak ada ya? Kita gak butuh itu Pak. Yang kita butuh itu SHGB. Itu apa ya? Saya baru denger. Itu sertifikat hak guna bangunan. Oh. Itu kan sertifikatnya itu buat bangunannya. Iya, iya, iya. Boleh, boleh. Gitu lho Pak. Nanti saya akan coba periksa juga ya. Iya. Tapi Pak Marcel, kalau misalnya saya mau buat sertifikat tanah itu harus bawa PPAT gak ya? PPAT itu sikap Pak Premal. Bukan. Bukan. Itu kan. PPAT itu kita perlu kalau kita powerpoint. Oh bukan. Bukan. Itu PPT. Itu kayaknya kalau gak salah kayak dance gitu ya? Apa tuh? Pen Apple Pen. Ini PPAT. PPAT ya sayangnya? Iya betul. Kalau gak salah itu pejabat pembuat akta tanah. Ah betul sekali. Nah kita butuh itu Pak. Bagaimana Pak? Boleh, boleh. Tapi Pak RT, kalau misalnya saya mau ngebangun itu harus butuh IMB gak ya? Oh gak perlu sayang. Kita butuh kerja keras kalau menurut saya. Apa? Iya masa pakai IMB? Ada Brandon. Bukan itu. Ada pangkipak uang. Itu bukan itu. Itu ada pencerahan bakat. Ibu ini fokus dong Bu. Gimana? Eh IMB apa sih Pak? Masa IMB gak tau sih? IMB itu kan artinya adalah izin mendirikan bangunan. Oh iya bener sayang. Kita butuhin dulu ya Pak. Sama Bapak ini ada IMB gak Pak? Gak ada Pak. Ini soalnya duduk soalnya nih. Gak diri gitu ya. Karena saya juga dulu kenapa saya afal dengan singkat-singkatan tadi. Saya dulu sempat kerja di BPN. BPN? Apa itu BPN Pak? BPN itu.. Masa ibu gak tau sih ibu? Saya tau Pak. BPN itu adalah Badan Pertahanan Nasional. Salah. Badan Pertahanan Nasional. Udah pede, salah lu. Ini namanya Hide Bu. Bapak di BPN ya? BPN ya? Kalau saya di BPK. BPK apa tuh? Badan Pertahanan Kiki. Kebetulan ini bukan saya merancang Bu Kiki. Enggak tapi waktu Bapak kerja di BPN berarti Bapak tau UPA dong? UPA. Kebetulan saya bukan di bagian yang merancangnya. Oh? Iya. Saya di bagian eksekusi aja. Jadi Bapak maksudnya.. Eksekusi itu gimana ya? Kok Bapak di BPN tapi gak merancang? Iya. Katanya kerja di BPN. Bapak bagian apa? Karena gedung BPN itu.. Ketika terjadi.. Sebelum terjadi.. Sampai terjadi.. Saya yang ada di lapangan. Oh.. Saya bisa dibilang saya full eye. Kuli.. Kuli.. Gak usah aku kerja di BPN Pak. Kalau begitu.. Saya kerja gak Bu? Gedung BPN kalau gak ada saya sama teman-teman saya? Nah gimana? Tapi Bapak gak cuma ngebangun gedung BPN kan? Ya kenapa Bapak bilang gak kerja di BPN? Yaudah.. Berarti saya salah. Saya emang ngalah aja nih Bu yang begini-gini. Saya udah capek Bu main RT-RT-an seperti ini Bu. Eh.. Ya Bu tau gak sih artinya RT? Kok tetangga? Bukan lah Bu. Apa? Tidak tau juga sih Bu. Saya tau RT. Apa? David. Bapak tau RT? Gak tau nih. YBDH tau? Gak tau. Yaudah. Yaudah kalau Bapak gak tau UPA. UPA adalah undang-undang pokok agraria. UPA. UPA. Bapak tau agraria apa Pak? Agraria tuh ini. Lagu kan? Agraria jenggrinya. Agraria itu apa sih ya mas? Apa ya sayang? Saya juga lupa nih. Agraria itu daerah agraris. Oh. Jadi memang yang dominasinya petani. Itu agraria tuh ini lebih ke si agra sombong. Agraria. 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 Jadi kita gak boleh Ria. Iya. Dan kita sudah tau singkatan-singkatan ini. Apa lagi nih Bu? Singkatan-singkatannya Bu. Ada banyak sebenernya. Apalagi terkait dengan jual beli tanah ya. Tadi kan kita udah belajar IMB. Ada AJB. Akta jual beli. Terus ada apa lagi sayang? IJB. Ikatan jual beli. Ada PPJB. Ada perjanjian pengikatan jual beli. Yes. Ada juga PPT PBB. Yaitu pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahunan. Buset, buset, buset. Ini kita kayak lebih ke RPUL ya? Iya bener. Bener. Tapi ini menarik. Tapi ini ilmu ya? Ini menarik. Ini ilmu. IJB juga pasti baru tau kan? Baru tau, baru tau. Yaudah untuk teman-teman semuanya nanti kalau misalkan lagi beli tanah atau beli bangunan. Jadi gak akan bingung. Betul. Dengan singkatan-singkatannya. Atau singkatan-singkatan itu ya. Terus sekali. Siapa tau kalian bisa tambah ilmu dan awasan ya kan? Iya. Jangan sampe beli tanah sangketa. Oke. Apalagi jangan sampe beli tanah liat. Karena ntar diliatin. Oke kita kembali lagi nanti. Tetap di... Watsang!